Bocor, taktik cerdik Indonesia buat Cina Geram, SU-35 Rafale berpotensi jegal jet tempur F-15 karena ini. SU-35, F-15 Eagle II dan Rafale ialah deretan jet tempur yang Indonesia sangat bisa membelinya, jika berandai dan Amerika Serikat alias AS mengizinkan, Indonesia bisa saja membeli SU-35, F-15 Eagle II dan Rafale dalam satu waktu bersamaan. Meski nanti bayarnya ruwet, Indonesia membutuhkan SU-35, Rafale dan F-15 Eagle II untuk mempertahankan dominasi udaranya apalagi di Natuna Utara, di Natuna Utara lawan Indonesia ialah Cina, Cina bahkan sudah membuat jet tempur Siluman J-20 ke versi Angkatan Laut. Dengan demikian adakan SU-J-20 dibawah Cina untuk mencari gara-gara dengan Indonesia di Natuna Utara, maka Indonesia membutuhkan ketiganya walau realisasi nampaknya hanya Rafale dan F-15 Eagle II yang hadir itu juga sudah cukup pengamat pertahanan dari Singapura, Colin Koch mengatakan Indonesia tepat membeli F-15 Eagle II dan Rafale. Meski agak terlambat, pembelian itu akan memberikan alasan bagi Cina untuk berhenti mengganggu Natuna Utara, akuisisi ini dapat dianggap sebagai akuisisi yang agak terlambat dan telah lama ditunggu-tunggu untuk memodernisasi persenjataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI, yang menua. Perancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat atau bahkan 100 pesawat, baik India, apalagi Indonesia, lapor media Cina Sohu.com pada 12 Februari 2022, bahkan media Cina lainnya yakni New Kiki. Kom yakin bila Indonesia tak bisa membayar lunas, maka The South Aviation akan memberikan Rafale bekas. Lantas mengapa Indonesia memilih membeli jet tempur seperti itu? Indonesia bukan negara kaya, berbeda dengan dua pendapat di atas, pengamat militer asal Cina, Chau Weidong mengungkapkan agar negara lain hati-hati dengan manuver Indonesia membeli Rafale dan F-15 Eagle II. Indonesia ia lihat sedang mendekati NATO untuk setidaknya memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara melawan Cina. Saya pribadi berpikir bahwa Indonesia terutama ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara barat atau negara-negara NATO. Kedepan, mungkin lebih condong ke negara-negara barat dalam hal operasi militer, pembelian senjata dan peralatan, dan kerja sama militer. Papar Chau dikutip dari Worker Cheng CN pada 2 Maret 2022 lalu, Indonesia sengaja membeli banyak jet tempur karena Cina. Lowy Institute Australia menyebut kehadiran Cina yang hendak mengganggu stabilitas Asia Tenggara jadi salah satu alasan ini, penjelasan yang lebih lugas adalah bahwa Indonesia membeli pesawat tempur senilai 22 miliar as dolar karena bisa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.